Halo, selamat pagi. Ini adalah 9 AM Headline News, Marsda TV. Saya Aris Kirshet Ma'arif. Berita pertama adalah tentang kes kesan terbaru di Indonesia. Agensi Stasiun Stasiun, BPS, mengatakan bahwa kesan terbaru pada March 2020 menambah kembali ke 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, proporcioni 4 orang yang lebih tinggi menjadi 9,78%. Bersambung pada March 2019, meningkatkan 1,28 juta orang yang sebelumnya, 25,14 juta orang. Percentage yang kebaikan, orang juga meningkatkan dengan 0,37 juta. Pertama, meningkatkan rata kebaikan oleh pandemi COVID-19, yang adalah ekonomi Indonesia. Pempatan terdapat oleh 12,15 juta orang yang hampir kebaikan. Selanjutnya, ada faktor lain, seperti penyelenggaraan penyelenggaraan, kebanyakan turunan, dan kebanyakan rata kebanyakan rata kebanyakan untuk beberapa komoditas. Kalkulasi penyelenggaraan yang menggunakan oleh BPS pada March 2020 menggunakan penyelenggaraan yang berbaikan untuk Rp450.000.000 per kapita per bulan. Jika menikmati lebih lanjut, mengembangkan di tingkatan penyelenggaraan penyelenggaraan di bangun dan bangun, kebanyakan penyelenggaraan penyelenggaraan di bangun adalah lebih kurang dari bangun. Menikmati oleh perubatan, perimpatan COVID-19 dari 34 perubatan, 22 daripada mereka mengalami penyelenggaraan 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 penyelenggaraan. Menyelenggaraan penyelenggaraan 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 penyeleng Yokovi memiliki budget sekitar Rp 110 triliun untuk pertahanan sosial untuk program berbagai. Mulai dari program Family Hope PGH, Card Basic Food Card, Card Pekajian, Card Pre-Employment Card, Incentifan untuk diskon elektrisitas. Dalam sejati, program ini memberikan penyakit dan penyakit yang bisa menyokong perlukan komunitas. Metode pertama adalah dengan menghubungkan penyakit sosial, bansos, dan komunitas non-cash food aid BPNG. Cara seterusnya adalah dengan menghubungkan Card Pre-Employment Card dalam jumlah Rp 30 triliun. Dalam Card Pre-Employment Card, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan bisa mendapatkan penyakit dan latihan. Kemudian memberikan penyakit 100% elektrisitas untuk penyakit yang menggunakan 450 Watt. Berita tersebut juga menengahkan penyakit bisa memberikan penyakit 100 Watt. Selain kesehatan BLT Freets, bank proses Rp 40 triliun dalam dan Rp 80 triliun. Pemerintah juga mendapatkan penghubungkan beberapa pemerintah untuk mikro, kecil, dan medium enteropris UMKM. Atau pemerintah dalam sektor bank. sektor bank sektor sebagai asisten untuk aktor perusahaan. Menurut DOKOVI, kemampuan yang paling menyebabkan pada sektor ekonomi adalah investasi terangkap. Dari kontrak di importan ekspor, perusahaan, dan kekurangan ekonomi yang berkembang. Untuk mengembangkan kemampuan ekonomi ini, kerajaan mempunyai kemampuan ekonomi yang mempunyai kemampuan ekonomi Rp 226.7 triliun USD. Namun, di negara lain seperti Afrika, 50 juta orang diperlukan dengan mengembangkan kemampuan ekonomi melalui pandemi coronavirus. Pada kemampuan yang terbaik diperlukan di Negeri, di mana sekitar 8,5 juta hingga 11,5 juta negara Negeri diperlukan untuk mengembangkan kemampuan ekonomi. Afrika itu sebenarnya adalah negara yang telah diperlukan oleh pandemi coronavirus. Meskipun ini, krisis kesehatan dan lockdown mempunyai ekonomi, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi. Kepala corona akan meninggalkan antara 24,6 juta dan 30 juta pekerjaan di Afrika. Oleh itu, institusi kemampuan ekonomi multilatera akan diperlukan dalam kemampuan ekonomi di GDP 1,7% hingga 3,4% tahun ini. Selamat menikmati! Baiklah penonton! Itu saja untuk pagi bulan ini. Saya Aris Kisatma Arif dan selamat tinggal! Terima kasih telah menonton!